Hai ya aduh bener-bener rasanya campur aduk tuh di pikiran saya di badan saya semua rasanya campur aduk tapi yang pasti saya saya bersyukur saya senang saya berterima kasih karena dapat kepercayaan ini dimana pertama kali main film langsung diberi perang yang berat menurut saya jadi mamanya Ken gitu tapi dibalik itu bersyukur banget juga karena mendapatkan semua tim yang luar biasa produksi maupun produser maupun direker lawan main saya yang 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 juga jauh lebih pengalaman dari saya dan mereka semua termasuk Bucek yang selalu juga meyakinkan saya membantu saya untuk saya bisa dapat apa namanya filmnya selalu ketika dengan bucek juga gitu ya perannya jadi saya bersyukur banget dan seneng aja jadi bagian dalam film sebetulnya enggak terlalu enggak terlalu beda jauh ya terlalu beda jauh karena ketika saya nyanyi saya mencoba untuk mendeliver lagu itu dan menjadi orang yang ada dalam cerita lagu tersebut gitu nah sama aja cuma bedanya saya menyampaikannya dengan nyanyi gitu ya dengan dengan nyanyi tapi kalau ini kan saya harus berperan ya memainkan sosok yang saya perankan itu dengan apa namanya dengan berusaha kita mendalami mengerti sosok si Mama Linda sendiri gitu jadi sebenarnya enggak 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 terlalu jauh ya enggak terlalu jauh beda cuma kalau ditanya kendala atau perbedaannya apa gitu ya apa kesulitannya gitu saya rasa lagi-lagi bersyukur 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 karena dapat tim yang luar biasa yang luar biasa waktu kita untuk itu ya mereka sangat-sangat apa sangat memberi aku kenyamanan untuk mengekspresikan dan masuk dalam dalam karakter itu dari hari pertama juga sebetulnya kita performer jadi cuman beda medianya terbiasa berjani sekarang itu lebih sulit banget karena life kalau kita bisa ulang sehingga pemangsa ada satu adegan yang dirasa perlu konsentrasi pemain gak perlu keluar dari ruangan tapi sudah diciptakan oleh sutradara dengan timnya untuk membantu pemain berkonsentrasi dan bisa mendeliver peran itu seperti yang tadi kan udah cerita di dalam ada satu hal yang gak ada di skenario sebenernya terlepon bintang dan dia sebentar aja sebentar dia langsung menjadi oh mungkin beberapa film juga terlihat tegas ya karakternya tegas terus jadi sosok ayah yang paling galak gitu apakah memang ini lebih ke karakter dari dulu atau kayak pengen cari yang enggak sih sebenernya hal yang berbeda dari peran-peran yang gua perangkat sebetulnya dan disini punya kesulitannya adalah gua diminta untuk memerangkan layar daripada diri pertama gua bukan apa yang tampon terus untuk bisa mengembangkan itu gua perlu ketemu dengan keluarganya dan alhamdulillah ya keseluruhan dan astrohara kita semua support dan gua juga sangat support dan kita setelah saat gua mautai ketemu dengan mereka tuh welcome mengijinkan kita untuk bisa memerangkan mereka dan harapan gua mautai sama-sama waktu semoga kita bisa mendeliver tokoh-tokoh itu sehingga bisa menjadi satu adegan yang free karena ya ini film berapa berapa keluarga yang hubungan antara Glenn dengan perempuan-perempuan gitu juga dengan keluarganya aku bilang karakter gua sebenernya tegas-tegas ya kan tergantung pesenan ada juga aja yang rada tawar-tawar nah kemarin memang sosok daripada ayat-tawar itu memang sosok yang kesulitannya buat gue dan gua gua adalah cara sampai gagal memerangkan kita yang gua kurma karena dari seluruh case-nya itu pasti semua punya darah dan beberapa pemain-pemain lainnya luqman bilang tapi gua udah pikir bahwa ini harus dan luqman dan penproduksi semua memfasilitasi supaya gua bisa belajar untuk mencari karakternya kalau kamu boleh kamu dapat banget aku sampai gini aku pertama kali kita syuting aja gitu pertama kali kita syuting aku langsung ini dapat banget sih perasaannya gimana panas dingin atau kayak gimana dan kenapa sih mau gitu jadi sebetulnya agak-agak flashback sedikit ya saya ketemu bertemu dengan luqman waktu itu karena apa namanya tantenya dia itu sahabat saya ketemu waktu itu laki dateng dari Indonesia ketemu di ruangnya saudaranya luqman itu dia memang bilang lagi aku lagi mau bikin gladside the movie gitu ya sukses 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 udah lewat gitu aja terus habis itu ada satu momen aku lagi nonton sama papa jaya di rumah pergi nonton aku iseng aja gitu kayaknya asik ya tantangan tersendiri kayak 5 menit kemudian mendapat telepon dari luqman tapi aku berpikir waktu itu kalau mungkin aku memang berpikir dia akan minta aku untuk jadi soundtrack nyata atau apa gitu karena luqman juga tau kedekatan aku dengan Glenn gitu loh jadi oh oke telepon telepon ngobrol akhirnya Glenn bilang mama Ute gini nih itu kan kita ngobrol iya iya oke oke aku mau ajak mama Ute oke nyanyi apa aku tadinya gitu kan nyanyi ya aku gitu enggak mau ajakin main main film nah aku udah mulai main film aku bilang gitu oke terus jadi apa aku pikir kan jadi kameon nyanyi jadi mamanya Glenn wah aku gitu langsung ringet dingin aku sakit sakit perut gitu aku gini oke 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 gitu terus aku langsung ngapasin aku langsung dia maksudnya Tuhan langsung menjawab gitu yaudah gitu aja gitu jadi eh kenapa kenapa mau ya karena eh Luqman yang meyakinkan enggak kamu bisa bener enggak bisa maksudnya bisa terus aku juga berpikir gini oh iya ya jadi kan aku kayak sempat nyebut nyebut gitu ya makanya tuh aku bilang kalau nyebut tuh nyebut ngomong yang benar yang bagus gitu misalnya nyebutnya juga yang bagus ya yang positif gitu iya 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 bener berkat berkat suami terus udah juku eh juga eh dalam hal ini suamiku sama anak-anak juga yang yang meyakinkan enggak mama bisa ayo gitu terus nyapet lagi di lokasi ketemu buce pula gitu yang udah kena lama jadi aku semakin percaya diri aku semakin tumbuh karena pertama ya memang udah lukman terus bucek pulang balik enggak tuh bisa ayo apa sih muderan gitu apa sih warna muderan makanya dia rusak iya 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 enggak 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 sih enggak sedetail itu sih cuma tiap kali kalau ada peran yang aku harus berhadapan dengan bucek gitu dia selalu membuat aku nyaman yg enggak gini aja gitu jadi tik toknya enak gitu tik toknya enak banget gitu jadi bucek juga selalu memberikan memberikan kayak apa meyakinkan saya gitu Itu yang membuat aku juga tidak menggurui, tapi bikin aku nyaman.